Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. KPK kembali akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi berupa gratifikasi dan juga tindak pidana penjujuan uang terkait pengurusan barang ekspor-impor pada kantor pelayanan bea cukai, khususnya di Makassar. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan perkara ini diawali dengan temuan LHKPN, data LHKPN-KPK yang kemudian dikembangkan lebih lanjut pada proses-proses penegakan hukum. Pada proses penyidikan ini, setelah kami meriksa kurang lebih hingga saat ini 33 orang sebagai saksi, maka pada sore hari ini kami akan mengumumkan pihak yang ditahapkan sebagai tersangka, sekaligus juga akan menyampaikan konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasalnya. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Alek dan juga deputi pelaksana tugas, deputi penindakan Pak Asep. Nanti setelah dibacakan beberapa poin oleh Pak Alek, kami persilahkan teman-teman bisa pertanyaan lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Baik kami silahkan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan dari proses penyidikan perkara tersebut. Ya, terima kasih Mas Salih. Yang saya hormati teman-teman dari media masa, baik cetak maupun elektronik, Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak bidana korusi penerimaan gratifikasi dan tindak bidana penjujian uang terkait pengurusan barang ekspor-import pada kantor pelayanan biar dan juga Makassar. Diawali dengan adanya temuan internal KPK dalam data LHKPN yang diduga tidak sesuai dengan profil. KPK kemudian melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana korupsi. Selanjutnya, berdasarkan kejauhan bukti, permulaan kemudian naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumpulkan tersangka sebagai berikut, yaitu AP, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Biadan Cukai di Pematiapabian B, Makassar. Selanjutnya, untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, tanggal 7 Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli tahun 2023 di urutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Bahwa terhitung sejak tanggal 22 Januari tahun 2010, Saudara AP resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Biadan Cukai, Makassar. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Saudara AP dalam jabatan yang selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direkturat Jenderal Biadan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai perantara, AP diduga menghubungkan antara importer untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kampuja. Dari rekomendasi dan tindakan sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepapianan, termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor-impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima AP diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor-impor dan pengurusan jasa kepapianan dengan bertindak sebagai nomini. Tindakan saudara AP dimaksud diduga sebagai upaya menyembunyikan, sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan, maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan, melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak bidara korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. antara lain dalam kurun waktu 2001 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20-20 miliar rupiah. Selanjutnya, AP disangkakan melanggar Pasal 12B Besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidara korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidara korupsi. Terus disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak bidara penyusuhan uang. Teman-teman, mungkin AP ini untuk tersangka yang kedua menyangkut satu sisi terkait dengan pemberitaan yang sempat viral yang pertama Saudara AT, RAT, dan sekarang AP. Kami sangat menghargai informasi dari masyarakat yang baik yang disampaikan secara elektronis maupun lewat media-media sosial tersebut. Saya sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja Pak yang dilakukan penindakan KPK? Nah, dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa menghipun dana sedemikian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Jadi, seolah-olah kedua tersangka ini, RAT dan AP ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya, kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya dan lain sebagainya. Tentu kami berharap, ini juga sebetulnya menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kedua institusi tersebut, namanya adalah pacak atau biaya cukai. Dan ini kalau kita ikuti dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga. Artinya sebetulnya, kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik, tentu kejadian-kejadian seperti ini itu bisa kita cegah setiap awal. Seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat atasan atau pimpinannya itu tidak tahu. Jadi, salah satu penanda atau reflex terjadinya suatu kecurangan atau dalam hal ini korupsi, itu misalnya bisa dilihat dari gaya hidup, bagaimana dia pola konsumsinya. Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah Rp20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan. Dan dalam proses penyidikan, ya sementara diakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga meyakini, masih banyak sekali dari hasil pemataan kami di LHKPN sebetulnya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan, yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar dilakukan pemataan terhadap LHKPN-LHKPN, terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi strategis, antara lain pajak, biar cukai, dan aparat penegak hukum, entah itu caksa, polisi, dan hakim. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka. Kita bisa, ya masyarakat sebetulnya bisa memotret, bisa melihat, entah itu tetangganya, kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara, dan lain sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik. Teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret, kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya. Menjadi pertanyaan dari mana yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, kan seperti itu. Bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya sebagai salah satu bentuk sanksi ketidakpatuan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN. Jadi sehingga LHKPN ini tidak dilihat sebagai sekedar laporan, tetapi seharusnya dilihat itu sebagai suatu kewajiban dan bentuk transparansi pejabat publik terhadap kekayaannya. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi dan pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara di Maksud. Satu orang sebagai tersangka sudah kami umumkan dan juga ditahan hari ini, sampai nanti 26 Juli 2023 di rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Baik, kami silakan, tiga orang penanya. Oke, satu, dua, tiga. Dimulai dari sebelah kanan saya, silakan. Mas Chandra ya? Oke, silakan Mas. Bentar. Yang menanya, dari kemarin kan kalau pengembangan kasusnya dari hasil-hasil riksa disebut bahwa barang dan rekening terkait pencucian uang Pak AP ini dikelola atau digunakan oleh keluarganya. Apakah KPK berkemungkinan menetapkan tersangka pasif dalam kasus ini? Terus yang kedua, apakah ada pihak beacukai lain yang ikut membantu Pak AP menerima barang-barang gratifikasi atau uang-uang gratifikasi ini? Karena kan terbilang jumlahnya juga terlalu besar, masih iya sendirian gitu. Terus yang ketiga, apakah mungkin ada penerimaan gratifikasi ini untuk meloloskan barang ilegal yang seharusnya tidak boleh masuk ke Indonesia? Karena kan beacukai harusnya mencegah barang-barang ilegal itu masuk. Terus keempat, terkait beacukai juga, kan ada juga Pak Eko Darmanto yang juga naik ke penyelidikan karena pemeriksaan LHKPN. Nah ini kenapa dia masih nyangkut di penyelidikan? Apa bedanya dengan Pak AP yang lebih dulu naik dan sekarang sudah ditahan? Kasus lain, wajah sekalian? Kumpung ada Pak Alex. Soal ini disuruh kantor, soal Pak Ender satu. Pak Ender, soal Pak Ender. Ini kenapa Pak Ender setelah dikembalikan lagi menjadi direktur penyelidikan, terus dia disekolahkan ke Lemhanas. Karena banyak masyarakat yang berkomentar, apakah memang KPK itu benar-benar mau mengembalikan lagi Pak Ender? Ataukah tidak? Karena kan baru masuk sudah disuruh sekolah lagi gitu. Apakah memang itu diartikan KPK tidak memungkinkan Pak Ender datang langsung atau buru-buru bekerja di KPK gitu? Seperti itu. Selamat sore Pak Alex, Pak Asep, Pak Ali, saya Yogi dari detik.com. Pertama, bahwa di kasus ini, kan gratifikasinya Andi ini kan terkait jabatannya di Kepala Beacuka ya, terkait ekspor dan impor. Nah dari perbuatannya ini, apakah ada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku? Kemudian yang kedua, hari ini juga KPK memeriksa istri dari Andi Pramono dan terkait keterlibatan istrinya Andi Pramono, mungkin di kasus pencucian uangnya Andi Pramono ini, apakah sudah terendus, apakah sebagai pelaku pasif, pelaku aktif, atau seperti apa? Dan yang ketiga sebenarnya, nilai TPPU-nya dari Andi Pramono itu ada kisarannya, sudah ada berapa kisaran yang didapat di KPK. Dan di kasus lain, izin soal kasus pelecehan istri tersangka oleh pegawai rutan, sejauh ini seperti apa perkembangannya? KPK kan sebelumnya mengatakan membuka peluang untuk melimpahkan kasus itu ke kepolisian, nah perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Selamat sore, Pak Ali, Pak Alex, Pak Asep, saya Hedi dari Kumparan, ini mau bertanya soal, itu kan tadi panjang lebar disebutkan juga tadi Pak Alex, soal becukai dan perpajakan yang kasusnya RAT kemarin itu adalah salah satu ladang basa lah kalau disebut orang itu. Nah dari dua kasus yang ditemukan ini berawal dari ramainya di media sosial itu, sebenarnya apa? Celah-celahnya mereka itu bisa berbuat gitu, bisa-bisa melangsungkan perbuatannya itu, menerima gratifikasi dan segala macam. Karena kalau celah itu mungkin bisa diterangkan, itu apa ya, mungkin sekaligus memasukkan atau apa gitu ke lembaga yang bersangkutan untuk mencegah itu. Itu mungkin lebih perlu dijelaskan soal celah-celah mereka bisa menerima gratifikasi dan membantu para yang mereka mau difasilitasi itu apa. Terus yang ini lebih detail mungkin lebih spesifik, yang soal rumah tadi di Sita itu apakah benar yang rame di media sosial itu, yang rumah besar itu. Itu Pak Ali. Terus yang ini khusus ke Pak Ali mungkin yang soal laporan ke Dumas itu Pak, yang soal Bupati Bandung katanya dilaporkan itu terkait kasus apa ya. Terima kasih. Selamat sore. Mas Ali, Pak Alek dan Pak Asyap, Siani Am dari kompas.com. Izin mau menanyakan, ini kan konferensi pers sekalian, pengumuman tersangka terkait TPPU-nya si Andi Pramono. Sementara dalam LHKPN-nya Andi Pramono ini, dia kan tercatat punya surat berharga 2,9 miliar, terus uang kas sampai 1,2 miliar. Jauh saya ketahui kalau dia punya uang kas sampai segede itu, pantas dicurigai. Terus terkait hal ini, kan KPK sudah mengusut TPPU, apakah sudah diketahui surat berharga ini bentuknya apa saja? Apakah itu berbentuk beberapa saham seperti apa yang kayaknya materi penyidikan yang kemarin didalami KPK terhadap beberapa perusahaan yang diduga memberi gratifikasi atau fee kepada Rafael? Rafael kayak gitu, mungkin itu sih atau Rafael kan juga punya saham kayak gitu kemarin, ya mungkin itu sih, terima kasih. Terima kasih, ada lagi saya beri kesempatan terakhir, cukup ya, cukup mewakili teman-teman semuanya saya kira. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya, kami silakan Pak Alek. Terkait dengan TPPU pasif, ya ini menyangkut penggunaan harta kekayaan dari hasil korupsi oleh keluarganya, kan seperti itu. Apakah dimungkinkan istri maupun anaknya itu sebagai pelaku pencucian uang? Sering-sering terjadi begini teman-teman, ya seorang istri atau seorang anak mungkin tahu, ya mungkin atau bisa dipastikan pasti tahu berapa penghasilan dari kepala rumah tangga atau suami, ya yang tidak memungkinkan untuk memberikan suatu kehidupan yang mewah. Tapi kita paham bahwa seorang istri atau seorang anak itu tidak bisa atau tidak berkuasa untuk mengontrol atau untuk melakukan cek atau mengkoreksi dari tindakan suami atau kepala rumah tangga yang bergerak sebagai pejabat negara. Jadi sering seorang istri itu sifatnya itu hanya pasrah, apa yang diberikan oleh suami atau pasif, ya itulah meskipun yang bersangkutan itu tahu. Jadi itu tentu menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan melakukan pengenaan tindak pidata pencucian uang. Tetapi tentu nanti hal itu yang akan didalami lebih lanjut oleh pendidik sejauh mana peran dari istri maupun anak dalam melakukan pencucian uang itu, ya apakah secara aktif dia memang terlibat di dalam proses perencanaan, ya penggunaan rekening-rekening nomini dan lain sebagainya, kan seperti itu nanti akan didalami, ya. Tidak tertutup kemungkinan, ya saya bilang tidak tertutup kemungkinan bahwa keluarga kalau dari awal dia sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui dan secara aktif ikut dalam skenario untuk melakukan pencucian uang itu juga bisa kita kenakan. Bagaimana dengan keteribatan pihak-pihak cukai lainnya? Tadi saya sempat singgung ya, sejauh ini sebetulnya kalau untuk perkara saudara AP, ya kita melihat bahwa gratifikasi itu diberikan secara pribadi kepada yang bersangkutan. Apakah ada aliran uang dari rekening yang bersangkutan ke pejabat lainnya, itu yang sejauh ini belum kami perlu informasinya. Nah, tentu yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan pihak pejabat-pejabat yang lainnya, yang taruhlah misalnya kanwilnya atau direktornya dan lain sebagainya. Nah, saya sampaikan bahwa Dijen Pajak, kemudian Dijen Pia Cukai, ini menjadi dua institusi yang satu sisi untuk Dijen Pajak itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka untuk penerimaan negara dari sektor pajak. Disilain juga Pia Cukai selain dari perannya atau sisinya sebagai penerima untuk menambah penerimaan negara, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga perbatasan atau menjaga kawasan kepapianan dari barang-barang yang tidak boleh masuk, kan seperti itu. Menjaga perbatasan dari barang-barang dari luar yang tidak boleh masuk ke dalam. Disitulah sebetulnya peran vital dari Dijen Pia Cukai. Bagaimana itu kemudian barang-barang yang kita semua tahu, banyak barang-barang yang ilegal yang kemudian kita dapatkan diperjual belikan, kok bisa lolos? Nah, disitulah kemungkinan adanya kelemahan dari pengawasan, otoritas, Dijen Pia Cukai. Bagaimana bisa dimungkinkan juga bahwa antara importer itu bersekongkol, bersekongkol dengan petugas Pia Cukai untuk memudahkan atau memberikan fasilitas kemudahan sehingga barang-barang yang seharusnya itu tidak boleh masuk menjadi boleh masuk atau barang-barang yang seharusnya itu dikenakan tarif tertentu, kemudian dikenakan tarif yang tidak seharusnya. Nah, dalam hal ini tentu akan terjadi kerugian negara, mungkin juga kerugian perekonomian, karena misalnya dengan banjirnya tekstil importer itu bisa menyebabkan pabrik-pabrik tekstil kita banyak yang tutup. Nah, itu kan kerugian perekonomian nyata sekali ya, sehingga menimbulkan dampak pengangguran di sektor industri tekstil tersebut. Nah, tentu nanti akan didalami apakah gratifikasi-gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan itu karena yang bersangkutan memberikan fasilitasi atau kemudahan dalam impor maupun ekspor barang-barang tersebut. Apakah ada dampak terkait dengan penerimaan Pia Cukai dan lain sebagainya. Nah, kalau ada tentu itu merugikan keuangan negara, akan seperti itu. Kemudian, terkait pelecehan pegawai rutan, ya tentu itu nanti pasti akan kami tindak lanjuti. Tapi di dalam Undang-Undang Korupsi, jika terjadi dua tindak pidana, maka tindak pidana korupsi dulu yang didahulukan. Kan begitu. Jadi, sementara ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pungutan-pungutan di rutan KPK. Setelah itu nanti kita dalami, dan kemudian ada tindak pidana yang lain yang bukan menjadi keuanganan KPK. Tentu tidak akan kami limpahkan ke aparat penegak hukum yang lain, mungkin ke kepolisian, seperti itu. Kemudian, celah korupsi pajak Pia Cukai, sudah saya sampaikan kan tadi kan, jadi ada kemungkinan bahwa penggunaan keunangan oleh petugas pajak atau petugas Pia Cukai bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan maupun Undang-Undang Kepapianan, sehingga menimbulkan itu tadi, penerimaan negara yang berkurang, kemudian adanya barang-barang importer yang ilegal, yang berdiri di pasaran. Itulah celah-celah yang dimungkinkan, dan itu bisa saja terjadi, kalau ada persekongkolan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kalau terkait dengan surat berharga di RAKPN, bentuknya apa saja? Nah, tentu sebetulnya, saya tahu secara detik, sebetulnya bisa dilihat atau masyarakat, kan ada surat berharga misalnya yang diperjual belikan di pasar modal, kalau itu kan sudah clear kan, berapa harganya dan lain sebagainya, atau penyertaan di perusahaan-perusahaan yang lain, tentu itu nanti yang didalami. Misalnya, ini beberapa kasus atau kasus sebelumnya, itu kan ada, ada pakai pajak yang punya kantor konsultan pajak. Nah, ini kalau, ini saya nggak tahu, apakah yang bersangkutan punya saham di salah satu perusahaan forwarding, atau perusahaan perkapalan, atau perusahaan yang mengurus jasa ekspor-impor, nah, kita belum tahu bentuk apa, surat berharganya itu seperti apa. Tetapi kalau yang bersangkutan memiliki perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan kepapianan, tentu itu pasti akan menimbulkan konflik kepentingan. Dan, ya, saya kira terkait dengan ketentuan konflik kepentingan, harus diakui, di Indonesia itu masih sangat remah, dan kami sedang merumuskan sebetulnya, ya, seharusnya KPK bisa menjadi leading sektor dalam memformulasikan atau merumuskan tindakan-tindakan yang berdentangan dengan konflik kepentingan. Jadi, aturan-aturan itu seharusnya kami yang merumuskan, dan menjadi guidance yang berlaku secara nasional. Jadi, dan ada ancamannya. Kalau seseorang yang terlibat konflik kepentingan, tetapi dia tidak mendeklir, ada ancaman atau sanksinya. Itu yang sedang kami rumuskan, kami sudah bicarakan dengan Deputi Pencegahan agar KPK menjadi listing sektor dalam menggaidan, memberikan arahan, memberikan petunjuk, dan menerbitkan regulasi-regulasi menyangkut pencegahan korupsi. Itu tadi, dalam bentuk misalnya aturan-aturan terkait dengan konflik kepentingan. Nah, sehingga apa? Ya, supaya secara nasional itu punya standar yang sama, apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan, dan apa sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah, ini yang belum pernah kita lakukan, ya, meskipun sebetulnya kalau saya baca undang-undang KPK, itu sangat memungkinkan KPK itu membuat aturan-aturan, pencegahan yang mengikat seluruh kelembagaan atau instansi pemerintah, kan begitu, dalam rangka pencegahan korupsi ini. Kemudian, terkait sedara IP, kenapa baru ditarik kemudian disekolahkan? Perlu teman-teman ketahui, bahwa lem hanas itu kalau tidak salah sudah dimulai bulan Maret, ya, bulan 3 Maret atau April, ya, ya, jadi, ya, taruhlah bulan April itu. Jadi, sudah lama, yang bersangkutan itu sepolah di lem hanas itu bersamaan dengan sekjen, ya, sekjen KPK, Pak Cahya, dan juga tiga direktur, dua direktur di direktur koordinasi supervisi, dan satu direktur, direktur monitor. Oh, berarti empat ya, ada empat direktur, ya. Jadi, bukan tiba-tiba kita tarik lagi, nah, kemudian kita sekolahkan, seolah-olah ini KPK ini enggak serius nariknya, enggak. Dan perlu kami sampaikan, ya, bahwa penarikan yang bersangkutan KPK-KPK, itu bukan merupakan putusan banding, tindak lanjut dari putusan banding, saya sampaikan, bukan. Surat MENPAN, itu hanya menyarankan, ya, menyarankan, demi hubungan baik, antara KPK dan Polri. Dan itu juga sudah kami bicarakan dengan pihak Kapolri, ya. Kami menghargai Surat Kapolri tanggal 29 Maret, ya. Kan pemberhentian Saudara EP itu kan per 1 April. Jadi, jadi, seolah-olah Surat Kapolri lebih dulu terbit. Nah, itu kami menghargai Surat Kapolri, dan dalam pembahasan tersebut, kami juga menyampaikan, ya, menyampaikan kepada Kapolri, bahwa proses rekrutmen yang sudah kami rencanakan, ya, itu tetap berjalan, ya. Dan, kami berharap, ya, Kapolri juga mengirimkan calonnya. Bagaimana dengan posisi Saudara EP? Padahal Saudara EP itu saat ini kembali ke KPK, ya. Dan, dan sekarang yang bersantukan sedang menjalani pendidikan di Lemhanas. Kami juga sampaikan, ya, dan menghormati Kapolri, atas komitmen Kapolri, bahwa semoga, mudah-mudahan, nah, ini komitmen yang sudah dibangun antara pimpinan dan pihak Kapolri, bulan Agustus, ketika ada proses rotasi ataupun mutasi atau promosi di Kepulian, Saudara Endar ini dapat menuduki salah satu jabatan di Kapolri, ya, sehingga ada kekosongan jabatan di KPK yang kemudian kita isi lewat proses rekrutmen yang sudah kami umumkan, kan, gitu, dan sudah dari pihak Kapolri pun sudah mengirimkan perwira-perwira terbaiknya untuk mengikuti proses seleksi, ya. Apakah selama setiga bulan Saudara EP ini, Saudara Endar ini tidak menuduki jabatan diri tur, proses penindakan di KPK itu menjadi lemah, saya pastikan dan saya sampaikan dalam kesempatan ini, sama sekali tidak ada pengaruhnya, ya. Dengan PLH yang saat ini, yang diduduki oleh Saudara Ronald, proses penyelidikan berjalan dengan baik, ya. Banyak perkara-perkara yang kemudian dengan cepat kita naikkan ke proses penyelidikan. Sekali lagi, tidak benar kalau ketiadaan atau dari Saudara EP atau tidak adanya Direktur yang definitif di Direktura Penyelidikan proses kerja di penyelidikan menjadi terganggu. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin kepastian boleh ditanyakan ke PRT Diputi Penindakan. Dia bisa menjelaskan selama tiga bulan terakhir ini berapa penyelidikan yang dinaikkan ke penyelidikan. itu jumlahnya sangat banyak, jauh lebih banyak dari periode sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kinerja dari PLH Direktur Penyelidikan itu juga sangat baik. Mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan dari Saudara AP dan juga terkait dengan pengembalian dari Pak Indar ke KPK. Nah, proses pendidikan di Lemahana sendiri nanti berlangsung sampai, kalau tidak salah, Oktober. Dan penunjukan PLH itu bukan hanya di Direkturat Penyelidikan. Di keseksinan pun PLH. di Direkturat Monitoring Wilayah 2 dan 3 itu juga dilaksanakan oleh PLH. Direkturat Monitoring di Putih Penyelidikan itu juga dicapat PLH. Jadi, tidak ada, tidak benar kalau seolah-olah hanya Pak Indar yang kemudian kita ganti dengan PLH. dan sebenarnya kemarin Pak Pak Asyip juga sudah menjelaskan kan, tapi kalian kan kepercaya. Makanya harus pimpinan yang ngomong, ya ini saya ngomong sekarang kan. Apalagi yang ditanyakan. Yang Bandung ya. Yang Bandung apa? Masih di pengaduan masyarakat. Oh, masih di Dumas. Jadi, belum ada. Oke ya, Mas. Jadi ya, yang Bandung masih di pengaduan masyarakat. Jadi, kalau pengaduan itu kita harus lindungi lapornya, termasuk materinya. Kan begitu ya? Oke, baik. Saya kira cukup ya. Baik, terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih Pak Alek, Pak Asyip. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.